Halo, selamat datang di Reindev Review Oke, dan para kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Samsung Note 9 Yang versi Sane ya teman-teman Jadi kita bakal tes gaming game Genshin Impact Yang saya rekam per tanggal 20 Oktober 2022 Dan disini aku liatkan untuk spesifikasinya Disini untuk chipsetnya itu menggunakan Exynos 980 Yang dimana ini dual SIM ya teman-teman Untuk Samsung Note 9 ini Dan untuk RAM-nya itu menggunakan RAM yang 6GB ya Jadi punya aku ini menggunakan yang RAM 6GB per 128GB Oke, dan sekarang kita bakal langsung tes aja Bagaimana untuk performanya pada game Genshin Impact Di hampir di akhir tahun 2022 ya guys ya Oke, langsung aja kita tes disini Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam gamenya Dan disini untuk settingannya Kita lihat disini untuk settingannya Kita mau coba ke rendah aja Ke rendah 30fps dan juga untuk motion blur-nya kita off-kan Oke, kita menggunakan settingan yang seperti ini Dan langsung aja kita bakal tes disini teman-teman ya Dan ini yang versi Exynos guys ya Jadi buat kalian yang mungkin ingin lagi mengincar HP Samsung Note 980 Hampir di akhir tahun 2022 Kalian bisa lihat video ini dulu guys Dan untuk harga bekasnya itu sekarang sekitaran Ya hampir 3 jutaan lah guys ya Kalian udah bisa dapat yang bekas ya teman-teman Tapi tentunya Kalau untuk harga barunya sih Udah gak keluar ya Jadi ini hanya HP bekasnya aja HP second Tapi meskipun begitu Untuk unit yang saya pakai ini Itu masih bagus guys Gak ada shadow maupun green screen Ataupun yang lainnya Biasanya kan Untuk HP bekas yang udah Bertahun-tahun ya Itu biasanya ada Apa namanya Minus ya Tapi disini masih Aman-aman aja guys ya Tuh lihat untuk layarnya Masih oke punya teman-teman Lalu apa namanya Untuk HP ini tuh Keluaran di tahun 2018 ya Jadi udah lama banget ya teman-teman Sudah Berapa tahun ya Dan kalau kita lihat disini Untuk Apa namanya Performanya sih masih Masih Nyaman ya Digunakan ya Kalau untuk settingan Rendah Tapi Gak tau kalau untuk Settingan yang tinggi Tapi nanti kita bakal Coba aja gak apa-apa Tapi ini kita pakai Settingan yang Rendah dulu aja Teman-teman Playable sih Dan Untuk grafiknya juga Lumayan oke Karena Layarnya ini sudah Menggunakan Layar super AMOLED Dan untuk Dukungannya itu Dia menggunakan HDR10 guys Jadi Sudah oke punya Untuk Layar dari Samsung Note 9 ini Cui Dan kita juga bakal lihat Nanti apakah Panas atau enggak Untuk HPnya Sekitaran Beberapa menit Bermain Disini kita Tes dulu aja Tapi kalau untuk Sekitar 2 menit Bermain Ini masih Adem-adem aja Ya Karena mungkin Saya pakai Wi-Fi Tapi tidak Tahu Nanti kita bakal Tes aja Teman-teman Oke Kita jalan-jalan Disini Yang sebenarnya Ini adalah HP yang Cukup lebar Ya teman-teman Jadi dia tuh Melebarnya ke Kesamping gitu Ya bukan Lonjong ya Teman-teman Beda kalau HP Seperti HP-HP Jaman sekarang Biasanya lebih ke Lonjong ya Teman-teman Kalau ini sih Bagusnya masih Kelebar ya Jadi Mapnya itu Kelihatan luas gitu Guys Di antara atas Dan bawahnya Oke Mantap Jadi ini sih Menurut gue Playable ya Dan Lancar ya Kalau kalian Lihat di layar Juga Ini lancarkan Teman-teman ya Maksudnya Tidak yang Patah-patah Gitu guys ya Ini yang pakai Setting rendah Masih oke lah ya Kita keluarkan Efeknya Sip Masih oke No problem Semua efek Berjalan dengan baik Tidak patah-patah Sayangnya disini Aku gak bisa kontrol FPS-nya cuy Soalnya tuh Game turbo-nya tuh Kayak gini guys Nah Kayak gini loh Jadi Gak ada tulisan FPS gitu Beda Kalau sama Xiaomi Atau Realme Itu masih ada ya Untuk tulisan FPS-nya Tapi kalau Samsung ini Gak ada cuy Kita jalan-jalan lagi Disana Ini udah oke ya Kalau untuk settingan Rendah Udah oke Tapi Kita bakal Coba tinggikan Satu step ya Teman-teman Soalnya pake Grafik Menengah aja Kalau udah bisa Udah bagus Teman-teman 30 fps aja Udah bisa Udah bagus Mengingat ini kan Udah HP keluaran lama ya Tapi masih oke aja Untuk performanya Teman-teman ya Untuk motion blur-nya Off-karn aja lah Kayaknya masih bisa Tuh Masih Masih nyaman ya Tidak yang Patah-patah ya Teman-teman ya It's okay lah Ini grafik menengah Itu udah bagus Tapi kalau ingin Lebih lancar ya Kalian tadi Pake yang Redah aja sih Lebih ringan Yang rendah Tadi sih Lebih enak Yang rendah Kalau ini sih Sebenernya juga enak Setting yang menengah Cuman Terlihat sedikit Lebih berat Terlihat dari Gerakan seperti ini Gerakan apa Kita gerak ke kanan Ke kiri Lebih berat yang ini Gitu Nah Jadi ya Saran sih Pake yang Redah Cui Disini tuh Kayaknya ada Bos loh guys ya Cuman aku kurang Tau juga sih Karena Jarang main ini Dan untuk mapnya itu juga Punya aku belum Kebuka Semua guys Jadi ini cuman Kecil aja Kebukanya ya Jarang main Soalnya teman-teman Oke dan Setelah 7 menit Bermain Ini ada Sedikit panas Di bagian ini Bagian atas ya Tapi kalau Untuk bagian bawahnya Masih adem Dan untuk Panasnya itu Tidak ke Samping sini Kalau si Samping ini Cuman hangat-hangat aja Jadi panasnya itu Di bagian belakang Lalu di bagian Atas Ini Kalau di bagian Yang sebelah Bawah Enggak ya Oke penurutku Ini udah Cukup Artif Kalau untuk Dibuat Genshin Impact Performanya Juga Oke Punya Jadi buat Yang ingin mengencar Samsung Note 9 Di tahun 2022 Ya ini Masih worth it Kalau untuk Dibuat game Genshin Impact Dengan Catatan Settingannya itu Menengah atau rendah Oke jadi Sekian ya Dari Rendef Review Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Guys ya Masih di bawah 100 subscriber Ya ampun guys ya Jangan lupa subscribe Ya teman-teman ya Biar tak bersemangat Kontennya ya Oke jadi Sampai jumpa ya Ketemu di video berikutnya Semoga bermanfaat Jasa sih Buat kalian So bye bye